Babak penyisihan lomba cerdas Quran Sekolah Dasar Sederaja, tingkat provinsi, selama dua hari kemarin berjalan dengan lancar. Pada Senin pagi dilanjutkan dengan babak penyisihan tingkat SMP Sederaja. Pada episode pertama, perlombaan diikuti sebanyak lima tim. Yang terdiri dari SMP N1 Sawah Lunto, Tim 2, SMP IT Andahal, Tim 1, SMP IT Abisenter, Tim 2, SMP 1 Pulau Punjung, Tim 3, dan SMP N1 Empat Jurai. Suasana perlombaan berjalan dramatis, membuat guru-guru dan penonton terlihat tegang dan berdebar-debar. Pada babak rebutan terdapat tiga tim saling kejar-kejaran poin, pemenang pada episode tersebut ditentukan hingga soal terakhir. Dengan selisih poin yang sangat tipis. Sehingga SMP IT Abisenter Tim 2 dari Kabupaten Agam berhasil melaju ke babak selanjutnya. Guru pendamping dari SMP IT Abisenter diakui bahwa kemenangan yang dicapai oleh anak-anak didiknya merupakan buah dan hasil perjuangan dari latihan selama ini. Mereka merelakan waktu, tenaga, dan fikiran demi mencapai keberhasilan dan mengharumkan nama sekolah. Pada pagi hari ini sangat-sangat terdekan dan sangat-sangat bahagia. Ada rasa sedih juga, ada rasa luka dan cita gitu kan. Apalagi melihat anak-anak yang di asrama maupun ketika sampai di Padang itu sangat berjuang sekali. Rela mengorbankan waktu tidurnya, mengorbankan waktu tidurnya, dan mengorbankan ketemu dengan orang tuanya. Padahal mereka sedang masa berlipun. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak kami dan kepada Padang TV khususnya dan kepada Panitia yang sudah memperolehkan acara ini dengan speknya. Sangat-sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat mendebarkan gitu bagi kami. Baik anak-anak maupun kami yang dibuatkan, sangat-sangat seru sekali gitu. Apalagi dengan tim regu-regu lain yang sangat kompetisi sekali. Ada dikurangkan nilainya, ada yang ditambah nilainya. Itu sangat membuat hati kami sangat-sangat berdebar. Memang betul, berdebar-debar itu memang ada gitu. Randi Eka Putra, Padang TV